Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai DOXO Yang dikabarkan meninggalkan SM dan mendirikan perusahaan sendiri Dan hal itu diberitakan oleh media Korea dan viral guys Jadi, diberitakan di media Korea tanggal 18 Oktober DOXO akan meninggalkan SM dan dia akan mendirikan perusahaan baru guys Menurut orang dalam industri, dia akan mendirikan perusahaannya sendiri Dengan seorang direktur pelaksana yang telah bersamanya sejak hari debutnya Sutradaranya terkenal dengan jumlah penggemarnya guys DO telah mengucapkan terima kasih kepada sutradara itu berkali-kali pada upacara penghargaan Dikatakan bahwa dia paling banyak mendiskusikan berbagai aktivitas idola dan aktornya dengan sutradara itu DO berencana untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai bagian dari XO sambil berpromosi sebagai aktor Dan sebelumnya diberitakan bahwa DO akan meninggalkan SM dan SM memberikan pernyataan singkat kepada OSEN pada tanggal 18 Oktober guys SM membenarkan bahwa kontra eksklusif DO berakhir pada awal November Lalu melalui diskusi dengannya, mereka sepakat bahwa promosi dengan XO akan dilakukan dengan SM Dan aktivitas acting serta solonya akan dikembangkan melalui perusahaan baru yang akan dihadirkan dengan manajer dari perusahaan mereka guys Nah guys, gimana kabar sekalian terkait dengan hal ini bisa komen di kolom komentar ya guys Sampai disini video aku, jangan lupakan buat like dan juga komen Thank you for watching Bye bye, see you on the next video